ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya gue elektro ya teman-teman kali ini dengan singkat ya saya akan membagikan tutorial memperbaiki sebuah resever ya bermerek Primasat ya WPW6005 yaitu dengan kerusakan tidak ada signal ya ini kita lihat di layar atv ya hadis itu tertulis tidak ada signal apabila kita tekan menu ya kita coba program ya kita tekan menu kemudian kita cek di pengaturan antena kemudian oke tambah saluran ya oke kembali disitu biasanya disini yang identitas signal yang paling atas itu terbaca ya terbaca bahwa resever mampu mendeteksi payung para bola yang ada di luar nah disini ini tidak terdeteksi sama sekali ya ini apabila kita scan walau bagaimanapun tetap saja tidak bisa ya tidak tidak bisa mendapatkan signal ya lantas bagaimana cara untuk perbaikinya langsung saja kita matikan kita matikan kita coba bongkar resepernya kita cek komponen mana yang bermasalah sehingga kok dia tidak bisa mendapatkan signal oke baik langsung saja kita bongkar resepernya maaf teman ini tempatnya kurang apa ya kurang bersih banyak servisan ini ya setrika macem-macem ya jadi kali ini hanya mereview perbaikan reseper ini ya kita langsung saja lepaskan oke baik setelah di cek ya kondisinya seperti ini pertama kita nyalakan dulu kita colokin ke listrik baik teman itu posisi dalam keadaan oke ya on ya on ya udah nyala kemudian kita ukur di output ke antena ya prof negatif ke bodi seperti biasa prof positif ke output antenanya apakah ada tegangan di skala 50 teman-teman ya nah disitu jarumnya tidak bergerak sama sekali jadi lantas bagaimana ia bisa dapat signal sedangkan di outputnya aja tidak ada tegangan ya harusnya ini ada tegangan 13 atau 18 volt ya 13 atau 18 volt itu untuk siaran vertikal dan untuk horizontal kemudian kita cek dulu tegangan yang masuk ke mainboard kita cek tegangan yang masuk ke mainboard disini tertera tegangan maaf begini ya A3,3 15 dan 21 apakah ketiga tegangan tersebut hadir ya kita cek di tegangan 15 volt ada di tegangan 3,3 ada ya ini bergerak jarumnya teman-teman coba diperhatikan ya maaf kameranya kurang jelas mungkin ya 3,3 ada dan tegangan 24 volt itu tidak hadir ya tegangan 24 volt tidak hadir sedangkan 24 volt ini berfungsi untuk mensupply antena ya tegangan yang masuk ke antena ini tidak hadir sama sekali ya pas di tegangan 21 volt tidak menunjukkan tegangan pada avometer di analognya ya ya langsung saja kita matikan baik kita cek kita cek ini ya power supply nya di tegangan 24 di tegangan 24 kita cek teman-teman kita nyalakan kembali ya itu jarumnya terlihat teman-teman ya sambil dinyalakan sambil dicari ya apa yang menyebabkan sehingga tegangan 24 volt tidak hadir kita perhatikan teman-teman output dari trafo ya output dari trafo output dari trafo ini tegangannya AC jadi sekalanya kita alihkan ke 50 volt teman-teman AC seperti ini ya teman-teman bisa lihat di jarumnya ya tegangan 21 volt ini ada pada kaki-kaki yang ini ya ini ya 1 2 3 4 5 6 urutan nomor 5 ya 1 2 3 4 5 ya di sini ya eh nomor 4 teman-teman maaf 1 2 3 4 nah pada pada kaki 4 ini tegangan outputnya ada ya ada ya itu jarumnya bergerak teman-teman ya itu menandakan tegangan AC 21 voltnya ada setelah tegangan AC ke sini ya kesebelahnya ini 1 2 3 4 ya nah setelah AC setelah AC ini kan bergerak jarumnya ya teman-teman setelah AC itu ada sebuah seperti resistor nyebrang ya setelah di sini ini ini tidak ada tegangan ya putus ya coba diperjelas lagi kameranya sebentar saya zoom nah seperti itu teman-teman saya zoom ya terlihat teman-teman maaf ya jika kurang jelas nah seperti itu nah seperti itu ya ini kaki kaki negatif ya negatif ke bodi sini ya negatif ke bodi saja nah di kaki urutan nomor 5 ya ini 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 yang saya tempelkan jarum profnya ini berjalan ya setelah ini ada ini ya sebuah sejenis resistor ini ya setelah ini nyebrang ke sini itu tidak ada tegangan sama sekali teman-teman tidak ada tegangan harusnya ini ada tegangannya harusnya ada tegangannya kemudian jadi ini menjadi salah satu penyebab ya kemudian kita balikan kita lihat kita lihat kemudian di sekala 50 volt kita ukur lagi maaf tadi itu bukan resistor tapi setelah dilihat itu sebuah dioda nah setelah ini ini nyebrang ya nyebrang ke sini ada dioda dan itu tidak berjalan sama sekali ya kemungkinan besar ini dioda ini bermasalah ya tanpa menunggu lama langsung saja kita coba tes cek dioda ini kita lepaskan ya baik kita lepaskan teman-teman ini yang kita curi jahit tadi ini ya yang saya lepaskan teman-teman ini ini terlihat ya ini dioda ya sebuah dioda bukan resistor maaf kita coba ukur kita coba ukur dengan skala x1 ya di skala x1 dia berjalan ya jalan ya jalan kalau diukur bagus ya tapi kok enggak enggak ada tegangan ya kita coba saja ganti walaupun dia bagus ya kita coba saja ya kita ganti ini kita coba cari yang cabutan ya enggak masalah kita tes ya 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 kita coba pasang di sebaliknya aja ya supaya tutorial video kita singkat enggak enggak lama-lama nanti kalau sudah sudah normal bagus baru kita sodarkan di tempatnya oke baik nah setelah itu kita coba tes kembali ya kita ukur ya posisi sudah nyala coba kita ukur wow itu langsung bergerak teman-teman ya eh di skala 50 volt apakah tegangan 20 voltnya ada nah nah itu langsung ada teman-teman ya 22 volt nah langsung ada ya itu jarumnya bergerak kan nah itu langsung ada jadi eh kerusakan ada pada sebuah dioda ya yang apabila kita ukur dengan avometer kondisinya bagus namun setelah dipasang tidak mengeluarkan output ya eh sekarang kita coba ukur di output ya di output antena ya kita coba ukur seperti apa yang kata saya katakan tadi sebelumnya biasanya ada tegangan dalam posisi on ya kita ukur apakah ada tegangan di outputnya perhatikan jarumnya teman-teman disitu ada ya ya sekitar 17-18 volt ya tergantung itu siaran vertikal atau horizontal jadi sini outputnya sudah ada ya langsung saja kita tes kita tes kita tes baik kita tes ya dah kita tes kita uji kita pasang ya oke antenhanya sudah terpasang kau sené ya posisi sudah nyala oke kita nyalakan sekarang kita cek apakah sudah mampu membaca LNB kita tekan program lalu pengaturan program lalu oke tambah saluran lalu oke benarkan teman itu di atas sudah muncul ya 91% di kualitas signal di identitas signal tadi sebelumnya memang tidak ada ya jadi apabila tegangan 20V tidak hadir pada sebuah mainboard maka mainboard tidak mampu mendeteksi sebuah LNB untuk membuktikan bahwa ini ada signal atau tidak kita coba scan saja kita scan saja scan ya scan oke satelit panamasat tidak masalah mana-mana ya kita coba saja karena posisi LNB Fokus di satelit palapa dan telkom kita coba tes apakah dapat signal ya itu lagi proses ya teman-teman nah itu langsung muncul ya langsung muncul itu Raja TV MG TV itu ya teman-teman bisa baca semua ya langsung mampu mendeteksi kan nah itu teman-teman ya langsung saja kita keluarkan yang penting dia sudah bisa mendeteksi LNB ya kita keluarkan nah itu TV1 langsung muncul teman-teman kan jadi masalah ada pada sebuah dioda yang kita ukur sepertinya bagus namun setelah dinyalakan namun tidak ada outputnya ya ya mungkin itu saja tutorial singkat dari saya semoga ini bermanfaat dan tutorial ini tidak hanya berlaku untuk reseper MP2 dan berlaku untuk semua reseper ya semua jenis reseper semua jenis reseper yang menggunakan apa namanya power supply tersendiri ya bukan seperti Kavision atau yang model lain ya yang menggunakan adapter saya rasa itu cukup sekian dan apabila tutorial ini bermanfaat dan teman-teman masih ingin mendapatkan tutorial terbaru dari saya silahkan subscribe ya di channel saya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video update lainnya dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati